Intro Pak Sarah, Partai Gerindra ini kan menjelma sebagai kekuatan baru ini Oh menjelma? Menjelma ya, tahun 2014 kan nomor 3 ya Nomor 3 suara terbanyak ya di belakang PDIP dan di Bapak Alhamdulillah, betul Nah target di 2019, target Gerindra apa nih? Ya kalau misalkan enggak sebagai partai penguasa, partai dengan suara terbanyak ya kedua lah gitu Kenapa? Karena tentunya kita perlu kekuatan di DPR untuk bisa mendukung program dari Prabowo-Sandi Kalau gitu kita bicara mengenai Ketua Umum Partai Gerindra ini Pak Prabowo-Sandi Yang juga merupakan paman dari Mbak Sarah ya Oh siap Sosok Pak Prabowo di mata Mbak Sarah seperti apa sih? Ya beliau sebenarnya enggak jauh beda ya tegas Tapi ada satu hal yang kalau sama keluarga itu udah pasti humoris Kita kalau misalkan makan malam bareng ya udah pasti enggak mungkin tidak ada guyon-guyonnya Yang ya beliau memang kalau misalkan lagi bareng-bareng sama keluarga Kita sebenarnya jarang ya kita bicarakan selalu tentang Kebetulan baru aja dibicarain Langsung kelihatan Guyon-guyon seperti apa Mbak Sarah? Ya ada joke-joke lah dia tuh suka banget Dan kadang-kadang ya joke-nya udah guyonnya Leluconnya udah yang lama gitu-gitu udah denger tapi tetep aja diulang Terus tetep aja kita mengatakan Gitu lah pokoknya beliau orangnya santai sih sebenarnya sama keluarga Tapi selalu tegas Selalu tegas dan kalau kita bicara tentang kebijakan yang harus dibawa ya memang beliau orangnya idealis Dan ya mau strategis Selalu memikirkan ya bagaimana kita bisa membawa perubahan untuk bangsa ini Jadi benar-benar paman favorit Mbak Sarah? Kok favorit? Susah nih adanya ntar ada paman saya yang lain yang nonton pada Gitu dibanding-bandingin Gak boleh lah gak boleh lah Semua paman-paman saya pasti ada kekurangannya ada kelebihannya Tapi Mbak Sarah dekat sekali dengan Pak Prabowo Diplomatis banget ya kayaknya jawabannya Mbak Sarah dekat sekali dengan Pak Prabowo? Sejak kecil? Ya sejak kecil ya Mbak Mungkin gini Sebenarnya waktu saya kecil saya besarnya itu beliau sering di lapangan ya Ya namanya juga prajurit gitu kan Jadi baru betul-betul kita mulai hangout bareng gitu Sering ketemuan Itu ya setelah beliau menjadi pengusaha Setelah saya kembali dari luar negeri Setelah saya selesai kuliah Jadi baru sebenarnya baru mulai benar-benar kita saling berkenalan sebagai keluarga yang dekat Itu setelah 2007 Setelah 2007 Dan ya tapi tetap aja sebenarnya sih saya Mengenal beliau dari kecil pun juga sebagai sosok yang tegas Ya selain makan malam tadi Mbak Sarah Apa sih kebiasaan-kebiasaan yang biasa Mbak Sarah lakukan setiap kali bertemu dengan Pak Prabowo? Mungkin kita kadang-kadang ngomongnya ya tentang kuda Karena saya dari kecil pun juga saya naik kuda gitu Jadi itu adalah salah satu hobi yang kita punya kesamaan dalam hal itu Jadi kita bicara tentang kuda Kita juga ya kadang-kadang juga ngomong tentang anak-anak saya gitu kan Cucu-cucu kalau buat beliau Ya seperti itu sih Cukup sering berkuda bersama di Hambalang? Saya biasanya justru di Nusantara Polo Clubnya Jadi bukan di Hambalang ya tapi Nusantara Polo Club Kalau di Hambalang biasanya terlalu sibuk kita di sana dengan banyak kesibukan Mbak Sarah Iya Ini kan kali ketiga ya Pak Prabowo ikut bertarung di pemilihan presiden Sebelumnya kan kalau yang pertama sebagai calon wakil presiden Kemudian calon presiden, kemudian sekarang calon presiden lagi Betul Adakah strategi khusus supaya tahun ini Pak Prabowo bisa memenangkan Kancah Teopres 2019? Kalau strategi khusus ya saya rasa kita semua ya harus konsisten aja Kita betul-betul harus menyapa warga Harus bertemu langsung dengan masyarakat Dan menyampaikan apa yang menjadi program dan juga visi-visi dari Prabowo Sandi Sejauh ini di kalangan akar rumput apa sih yang diinginkan dari Pak Prabowo ataupun Mas Sandi nantinya apabila terpilih menjadi presiden? Kami sih selalu mendengarkannya apa yang menjadi program utama kami itu sudah tepat Yaitu bicara tentang lapangan pekerjaan Dan yang kedua tentang harga bahan pokok Yang tidak stabil, yang saat ini terlalu mahal Padahal pendapatan warganya masih sama Ini yang selalu kita perjuangkan dan kita suarakan Dan sepertinya itu yang sangat diterima oleh warga dengan antusias Gerindra dengan partai-partai lain optimis kah nanti tahun ini bisa memenangkan Pilpres 2019? Ya insya Allah dengan rahmat Tuhan Masyarakat akan menentukan mau membawa perubahan untuk masa depan bangsa Semoga Apabila terrealisasi mungkin Mbak Sara bisa jadi menteri Ayo kalau yang itu enggak Tidak ada ambisi Amin, amin aja Ya kalau itu doa amin aja ya Katanya kalau misalkan itu doa amin Tapi enggak, saya enggak ada ambisi untuk kesitu Itu betul-betul saya Mandat amanah dimanapun saya ditempatkan Saya harus siap untuk melakukan yang terbaik bagi warga Termasuk apabila diminta duduk di kabinet ya Tapi kayaknya enggak deh Pak Desa itu salah satu yang paling enggak suka Kalau misalkan dikatakan oh nepotisme dan segala macam Jadi kayaknya jangan sampai ntar istilahnya saya diminta sebagai menteri Ntar dikatakan oh KKN gitu Enggak, enggak Tapi sekarang eranya milenial Mbak Sara Era milenial iya Tapi kayak bagaimanapun juga saya masih keponakan beliau Ntar tiba-tiba dibilangnya Ini ngapain dia jadi gitu Oh karena ambisi Enggak, enggak Jadi kita sebisanya ya masih banyak kok yang lain Yang juga sangat potensial, punya kompetensi, pasti ada Enggak enak dibilang Putri Makota mungkin ya Ya itu kalau itu saya harus terima mau tidak mau ya Karena bagaimanapun juga itu adalah realitanya ya Saya sebagai keponakan beliau Ya mungkin secara darah satu-satunya perempuan yang membawa garis itu Tapi ya enggak usah dibesar-besarkan Apa sih yang Mbak Sara sampaikan atau lakukan setiap kali ada omongan yang mengatakan bahwa Mbak Sara ini anak emas atau Putri Makota nih Ya saya hanya bisa melakukan yang terbaik terus konsisten Saya enggak perlu komentar balik Menurut saya nanti juga terlihat sendiri dari kinerja saya seperti apa Jadi haters gonna hate ya Haters gonna hate Ya itu dari dulu juga udah kayak gitu Apalagi kalau misalnya netizen maha benar gitu ya Ya terserah dia mau mikir kayak gitu Enggak apa-apa Toh juga saya akan melakukan yang terbaik untuk bangsa Oke kita kemana lagi Mbak Sara? Kita akan lanjut Tapi sebelumnya saya kayaknya harus menyapa Maaf Ibu Assalamualaikum Saya enggak mau ngasih ini aja dulu Maaf maaf Saya Rahayu Saraswati Tapi kan kau milenial juga rentan terpapar isu-isu hoax Oh ya Nah itu berhubungan dengan Nah itu berhubungan dengan